Sejak awal bulan Februari lalu, sepanjang jalan angkatan 66 ini banjir cukup besar, sehingga membuat akses jalan terputus lantaran banyak kendaraan yang mogok jika nekat menerjang banjir. Hal ini membuat warga setempat menginginkan agar pemerintah segera melakukan peninggian jalan serta perbaikan saluran renase. Banjir yang selalu terjadi ini membuat aktivitas warga setempat selalu terhambat, terlebih banjir di Kelurahan Pasir Keraton Keramat selalu datang hampir setiap tahun. Akses jalan pun bisa dilalui meskipun di depan kawasan ASMK Negeri 1 Pekalongan masih tersisa genangan air. Ya pemerintahnya saya ya itu banjir rop itu harus ditambulangi, seperti sanitasi saluran itu kan harus dikeruk, kemudian salurannya yang benar itu yang menawang, Oh ini sebenarnya kan dulu kan salurannya ke sana sih, darah itu harus dipindah ke sana. Tapi setuju nggak Pak kalau adanya peninggian di sini Pak? Ya memang salah satu jalannya harus ditinggikan, ya saya setuju Pak, resiko. Berdasarkan rencana pembangunan, jalan angkatan 66 ini akan mulai diperbaiki dan ditinggikan pada tahun 2020 ini. Ketinggian jalan akan disamakan dengan tinggi jalan keramat sari yang sudah ditinggikan terlebih dahulu.